Kau percaya akan roh kudus, gereja katolik yang kudus, dan sebutuhan marah kudus. Pelabungan besar, kebahagiaan rada, dari rumah negara amin. Selamat datang di negara Hongkong. Seperti apa sih kehidupan umat katolik di negara Hongkong? Dan benarkah gereja katolik sangat berkilau di negeri mutiara dari timur ini? Hmm, semakin penasaran kan? Inilah dia, jelajah umat katolik episode spesial Hongkong. 1. Sejarah Masuknya iman katolik di Hongkong ketika pada tahun 1841, Paus Gregorius XVI membentuk apostolik prefektur yang kala itu masih mencakup umat katolik Hongkong, Makau, dan wilayah sekitar. Hongkong kala itu merupakan bagian dari koloni Inggris. Prefektur ini berfungsi sebagai wilayah misi, tetapi sejak awal didirikan dengan tujuan untuk kelak dinaikan statusnya menjadi keuskupan mandiri. Dalam 10 tahun pertama, para misionaris katolik membangun gereja, sekolah, seminari, dan lembaga pelayanan untuk orang sakit, lanjut usia, dan yatim piatu di Hongkong sebagai perwujudan iman dalam kasih dan pelayanan. Pada tahun 1842, akhirnya diadakan peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja katolik yang bernama Gereja Katolik Paroki yang dikandung tanpa noda. Gereja ini merupakan gereja yang sekarang adalah gereja katedral pusat dari keuskupan. Gereja ini dulunya sempat dibakar, namun akhirnya berhasil dipugar kembali dan diperbesar pada tahun 1860. Pada tahun 1858, misionaris katolik pertama, yang adalah anggota seminari misi asing Milan yang sekarang Pimeh, tiba. Mereka ditunjuk untuk mengambil alih administrasi misi pada waktu itu dan mewartakan iman katolik di Hongkong. Pada tahun 1874, prefektur Hongkong diangkat menjadi fikariat apostolik. Dan pada tahun 1883, peletakan batu fondasi katedral baru dibangun. Gereja paroki yang dikandung tanpa noda akhirnya menjadi katedral dan ditabiskan pada tahun 1938. Fikariat apostolik Hongkong terus berkembang. Pada tahun 1913, sudah terdapat 12 imam katolik Eropa dan 10 imam katolik asli Hongkong yang melayani umat katolik di Hongkong yang kala itu berjumlah 14.195 umat. Tak hanya itu, sudah terdapat 26 gedung gereja katolik dan 69 sekolah katolik sebagai wujud gereja katolik dalam berkontribusi membangun sumber daya manusia Hongkong. Pada tahun 1920-an, sudah semakin banyak misionaris katolik yang datang berkarya di Hongkong, membangun lebih banyak lagi gereja, sekolah, dan rumah sakit katolik. Ketika terjadi Perang Dunia II, karya gereja katolik sempat dilarang akibat Jepang yang menduduki Hongkong. Namun, setelah berakhirnya pendudukan Jepang, karya misi gereja katolik dapat diteruskan kembali. Pada tahun 1946, akhirnya vikariat apostolik Hongkong dinaikkan statusnya menjadi keuskupan Hongkong oleh Paus Pius XII. Hal ini karena semakin bertumbuh pesatnya umat katolik di Hongkong dan untuk memaksimalkan pelayanan. Pada tanggal 22 Februari 2006, Paus Benedictus XVI mengangkat uskup Joseph Sen, uskup Hongkong, menjadi kardinal. Pada 15 April 2009, Paus Benedictus XVI menunjuk uskup John Tong Hong sebagai uskup ketujuh keuskupan Hongkong setelah pengunduran diri kardinal Joseph Sen. Tong diangkat menjadi anggota Dewan Kardinal pada 19 Februari 2012. Uskup Kwa Jutor Michael Yong Ming Chong menggantikannya sebagai uskup kedelapan keuskupan Hongkong sampai kematiannya pada 3 Januari 2019. Setelah kematian Yeong, Paus Franciscus menunjuk Tong sebagai administrator apostolik uskupan Hongkong. Adapun, keuskupan Hongkong kini telah memiliki struktur administratifnya sendiri sambil mempertahankan hubungan dekat dengan Tata Suci Fatikan dan Paus dan komunitas katolik lainnya di seluruh dunia. Asisten Sekretaris Jenderal Federasi Konferensi Wali Gereja Asia juga berkantor di Hongkong. Keuskupan Hongkong sampai saat ini telah mengelola sekitar 320 sekolah katolik dan taman kanak-kanak dengan jumlah murid atau siswa mencapai 286 ribu orang. Gereja Katolik juga menyediakan pelayanan medis dan sosial yang mencakup sekitar 6 rumah sakit, 15 klinik, 13 pusat sosial, 15 asrama, 12 panti jompo, 15 pusat layanan rehabilitasi dan banyak klub dan asosiasi swadaya lainnya di Hongkong. Karitas yang menjalankan banyak organisasi pemuda dan sosial serta rumah sakit di Hongkong adalah Badan Kesejahteraan Sosial Resmi Gereja Katolik di Hongkong. Untuk menjangkau masyarakat melalui media, Keuskupan Hongkong juga menerbitkan dua surat kabar mingguan. Selain itu, Pusat Audiovisual Keuskupan memproduksi kaset dan film untuk digunakan sebagai media pewartaan iman di sekolah-sekolah dan paroki katolik di Hongkong. Kini, umat katolik bertumbuh sangat pesat di Hongkong. Setiap tahunnya di malam pasca, terdapat 3.600 orang dari berbagai agama di Hongkong dibaptis menjadi katolik. Sebagian besar diantaranya karena perjalanan spiritual dan kekaguman akan iman katolik. Hal ini sebagai buah dari karya misi gereja katolik di Hongkong yang begitu luar biasa. Tak hanya soal teologi, gereja katolik juga menginjil dalam kualitas melalui teladan dan kasih seperti Kristus, yaitu mendirikan panti-panti asuhan, rumah sakit, dan sekolah-sekolah katolik yang berkualitas. Tak sedikit orang diantaranya yang akhirnya menjadi katolik. Selain Korea Selatan, Hongkong menjadi negara dengan pertumbuhan umat katolik terpesat di Asia berdasarkan persentase terhadap penduduk di abad 21 ini. 2. Wilayah Gerejawi Statistik gereja katolik Hongkong tahun 2018, Hongkong memiliki satu keuskupan, yaitu keuskupan Hongkong yang mencakup satu negara. Adapun, keuskupan Hongkong terdiri atas 52 paroki. 3. Biarawan dan Biarawati Hongkong termasuk negara dengan jumlah biarawan dan biarawati atau hidup selibat atau panggilan yang tinggi di dunia. Dimana, meski merupakan negara kecil, namun merupakan negara dengan jumlah biarawan dan biarawati yang cukup banyak. Di Hongkong, statistik gereja katolik Hongkong tahun 2018, biarawan dan biarawati berjumlah 293 pastor, 28 diakon, 340 frater, dan 449 suster. 4. Umat Demografi agama penduduk Hongkong dari data pemerintah tahun 2016 sebagai berikut. Sebanyak 54% dari penduduk Hongkong merupakan ateis, 28% merupakan Buddha dan Taoisme, 7% merupakan protestan, 5% merupakan katolik, 4% merupakan islam, 1% merupakan hindu, dan 1% sisanya merupakan agama lain. Kita masuk pada kekristenan di negara Hongkong. Data dari tahun 2016 dan data paling terbaru tahun 2019, persentase umat kristen di Hongkong tumbuh sangat pesat. Di tahun 2016 hanya mencapai 12% dari penduduk, di tahun 2019 naik pesat menjadi 16% dari penduduk merupakan kristen. Adapun, rincian kekristenan di negara Hongkong sebagai berikut. Pada tahun 2016, sebanyak 58% dari total umat kristen Hongkong merupakan anglikan dan protestan. Kemudian di tahun 2019, turun menjadi 49%. 42% sisanya dari total umat kristen Hongkong merupakan umat katolik. Dan di tahun 2019, naik pesat menjadi 51% yang merupakan katolik. Gereja katolik menjadi gereja kekristenan dengan jumlah anggota terbesar di Hongkong. Bahkan, sejak tahun 2019, jumlah umat katolik melampaui jumlah seluruh jemaat dari berbagai denominasi anglikan dan protestan di Hongkong. Kita masuk pada kekatolikan di negara Hongkong. Statistik gereja katolik Hongkong tahun 2018, jumlah umat katolik Hongkong mencapai 611.000 umat atau 8,2% dari total penduduk Hongkong yang berjumlah 7,5 juta penduduk. Adapun, perbandingan persentase umat katolik terhadap penduduk Hongkong sebagai berikut. Di tahun 1950, hanya 1% dari total penduduk Hongkong yang merupakan katolik. Di tahun 2000, tumbuh pesat menjadi 5% dari penduduk. Dan di tahun 2019, naik pesat lagi menjadi 8% dari penduduk merupakan umat katolik. Selain karena angka kelahiran umat katolik Hongkong yang lebih tinggi, juga karena baptisan dewasa menjadi katolik yang begitu tinggi di Hongkong, katolik. 5. Gedung Gereja Kita masuk pada gedung-gedung gereja katolik di negara Hongkong yang berbaur dengan inkulturasi budaya perpaduan antara budaya Tionghoa dan gereja katolik. Gedung-gedung gereja katolik di negara Hongkong beberapa diantaranya sebagai berikut. Ada gereja katolik paroki katedral yang dikandung tanpa noda Hongkong. Gereja ini terletak di negara Hongkong dan merupakan pusat dari keuskupan Hongkong. Ada juga gereja katolik paroki Rosario Hongkong. Ada gereja katolik paroki bunda dari bukit karmel Hongkong. Ada gereja katolik paroki Santa Teresa Hongkong. Ada gereja katolik paroki salib suci Hongkong. Dan yang terakhir gereja katolik paroki bunda dari China Hongkong. Ya, sahabat katolik ukrain, itulah dia jelajah umat katolik episode Hongkong. Wow, luar biasa ya. Kehebatan umat katolik Hongkong. Semoga kiranya umat katolik Hongkong tidak hanya secara kuantitas, tapi terus bertumbuh secara kualitas membangun bangsa dan negaranya. Sekian dan terima kasih katolikku, memang keren. Dan sampai jumpa di jelajah umat katolik episode selanjutnya di negara-negara lainnya. Sampai jumpa, salve!